Nah jadi untuk memutar arah drone itu ini, belum saya bahas ya menggunakan tuas kiri misalkan seperti ini oke, dia berbalik ke arah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Harry Lelono, kumpulan drone murah nah, kali ini drone KF ya, KF616 tapi saya bukan membahas tentang drone KF 616, yang saya akan bahas hari ini adalah saya akan coba sharing atau berbagi dengan teman-teman, terutama untuk yang pemula bagaimana tahapan proses belajar menerbangkan drone, ya jadi tahapan untuk pemula itu kira-kira seperti apa untuk belajar drone, ini penting sekali karena kemarin saya lihat ada beberapa subscriber yang menguluhkan baru beli beli drone, tiba-tiba kabur ya baru beli drone, tiba-tiba rusak karena belajar dan sebagainya nah, hari ini saya coba buat videonya bagaimana tahapan proses belajar menerbangkan drone oke yang pertama tentunya pilih drone yang ini penting banget pilih drone yang sudah ada fitur pendukung ya paling tidak sudah ada altitude hole atau pengatur ketinggian apalagi kalau sudah ada optical flow itu lebih lebih mudah lagi ya diterbangkan jadi yang pertama fiturnya dulu yang harus diperhatikan paling tidak contohnya drone KF616 ini fiturnya sudah ada pengatur ketinggian dan giroskop ya jadi ini akan memudahkan pada saat belajar menerbangkan drone jadi ketinggian sudah stay ya sudah kita belajar tidak usah repot disibukan dengan pengatur ketinggian oke pertama pilih drone nya dulu yang fiturnya ya yang kedua pada saat menerbangkan cari waktu dan lokasi yang tepat waktunya kalau bisa pagi hari karena di bawah jam 9 ya karena kalau jam 9 ke atas itu biasanya angin mulai kencang ya itu akan tidak baik untuk menerbangkan drone jangan kan yang baru yang sering menerbangkan drone kalau drone seperti ini agak mengkhawatirkan ya terus lokasi nah ini lokasi saya seperti ini pastikan luas dan tidak terhalang oleh gedung ya atau aman pada saat kalau misalkan drone itu jatuh itu pastikan ya lokasinya aman dan cari yang tempat yang luas ya tidak ada kabel listrik dan sebagainya oke baru dua nah sekarang setelah dapat drone terus juga lokasinya sudah oke waktunya sudah oke kita langsung tahapan proses menerbangkan belajar menerbangkan drone oke kita langsung aja praktekkan langsung ya supaya lebih mudah saya siapkan dulu dronenya ya ini harganya sekitar 300 ribuan dan fiturnya sudah ada pengatur ketinggian atau altitude hold ya dan hari ini kita tidak belajar mengenal fitur dulu ya saya sudah buat videonya tentang bagaimana mengoperasikan fitur jadi kita lebih baik fokus ke bagaimana cara menerbangkan drone untuk pemula ya jadi fiturnya tidak dibahas hari ini kalau mau lengkap nanti fiturnya sudah ada saya sudah saya sudah membuat videonya ya nanti saya kasih linknya deh oke baterai pastikan sudah diisi dengan full ya biasanya lampu indikator di pengecasan ya ada tergantung durasinya tergantung dari baterainya sendiri nah kemudian kita hidupkan dulu remote sorry drone ya oke sudah nyala terus pastikan drone posisinya datar pada saat diletakkan ya oke setelah drone dihidupkan remote dihidupkan kita perlu yang namanya kalibrasi ya ini wajib banget supaya nanti pada saat drone diterbangkan dia posisinya tidak stabil ya dan aman pada saat diterbangkan setiap drone kalibrasinya beda-beda ya jadi saya sarankan sebelum menerbangkan drone baca dulu petunjuk untuk pengoperasiannya ya oke kita kalibrasi langsung seperti ini kalibrasinya oh ada bunyi bip lampunya berkedip ya ini kalibrasi oke ada juga menghidupkan seperti ini kalau di drone saya matikan kalau di drone drone KF616 ya tapi kalau yang lain mungkin agak sedikit beda nah sekarang kita coba belajar bagaimana tahapan pertama untuk menerbangkan drone ya sebentar oke tahapan yang pertama saya ganjel aja pakai ini ya supaya baling-balingnya aman jadi gak nyangkut ke rumput seperti ini langkah yang pertama untuk belajar menerbangkan drone yaitu naik turun dulu ya naik turun dulu nanti setelah naik turun baru nanti kita belajar untuk maju mundur terus geser kiri kanan oke paham ya kita langsung menggunakan fitur auto take off nah ini harus tahu ya auto take off atau manual langsung boleh saya menggunakan auto take off oke nah drone akan naik secara otomatis drone ini gak ada optikalnya jadi dia akan terus bergeser ya sesuai dengan arah angin nah yang pertama kita coba belajar naik turun dulu ya ini naik turun itu menggunakan tuas kiri ya oke naik turun ingat menggunakan tuas kiri sedangkan tuas kanan ini untuk mengarahkan pergerakan drone ya jadi tetap harus diarahkan nih naik dulu oke turun sebentar kameranya kayak kurang pas ya naik oke pelan-pelan turun oke seperti itu tapi ingat jangan dihentak ya ini untuk menaik nurunkan tuasnya jangan terlalu saya kasih trim dulu ya jangan terlalu dihentak pelan-pelan aja naik pelan-pelan oke turun nah oke sekali lagi naik turun nah oke gampang lah ya kalau sudah tahu naik turun ingat posisi drone tetap harus menghadap ke sana ya jangan sampai diputar dulu nanti keder oke tahap yang kedua adalah geser kiri-kanan nah gunakan tuas kanan geser kiri geser kanan nah dia ketinggian tetap stabil ya oke pelan-pelan oke kemudian coba kita mengarahkan drone maju-mundur ini masih menggunakan tuas kanan oke maju mundur oke pelan-pelan maju mundur nah kalau sudah bisa maju-mundur kiri-kanan kita kombinasikan ya supaya drone posisinya stabil oke geser ke kiri kanan kombinasikan maju mundur oke oke maju mundur kanan kiri oke kemudian kombinasikan naik turun ya naik sambil naik sambil diarahkan drone turun oke cukup naik maju mundur kiri kanan oke cukup kita coba auto landing dulu gunakan auto landing kita tangkep aja seperti ini ya oke sekarang setelah tadi belajar kita naik turun maju-mundur kiri-kanan sekarang kita coba belajar menerbangkan drone letter O ya nah seperti ini maju belok kiri belok kanan balik lagi muter ya letter O atau kotak lah ya nah tapi sebelum menerbangkan bentuk kotak kita coba namanya membalik drone seperti ini ya ini yang agak sedikit sulit dan perlu hati-hati pada saat menerbangkan yaitu posisi seperti ini posisi drone menghadap ke kita ini posisinya semua terbalik ya artinya kalau sudah seperti ini kita geser ke kiri dia akan geser ke kanan kalau kita ke kanan dia akan ke kiri kalau maju dia akan mundur kalau kita mundur tuasnya nih mundur dia akan maju nah ini agak sedikit sulit disini tapi harus menguasai ya jadi ini yang harus dikuasai juga bagi teman-teman yang pemula nah kita coba sebelumnya kita coba dulu ya auto take off oke nah eh ini anginnya masih alhamdulillah gak ini ya gak ada angin oke saya kasih trim dulu supaya sedikit stabil ini trim ya mungkin kalau teman-teman perlu tahu juga fungsi trim tapi di video ini gak saya bahas ya oke nah ini udah stabil karena sudah saya kasih trim coba kita posisinya balikan seperti ini nah ini posisinya menghadap ke pilot ke saya nah ini semuanya akan terbalik ya kalau saya geser ke kiri dia ke kanan geser ke kanan dia ke kiri oke mundur maju ya tuh lihat maju mundur tuas tarik mundur dia maju oke geser ke kanan dia ke kiri oke ke kiri dia ke kanan oke ya walaupun di drone ini ada fitur headless mode ya tapi kadang-kadang tidak cukup membantu ya oke ini harus tahu jadi posisinya adalah mirror ya jadi fungsi posisinya terbalik nah kita coba langsung praktekan nah jadi untuk memutar arah drone itu ini belum saya bahas ya menggunakan tuas kiri misalkan seperti ini oke dia berbalik ke arah kiri terus atau sebaliknya tuh ya jadi menggunakan tuas kiri untuk memutar arah drone hati-hati dengan seperti ini bagi pemula harus lebih hati-hati menggunakan tuas kiri seperti ini ya oke kita coba langsung terbangkan ini maju dulu maju oke maju ya nah setelah maju kita putar arah drone ke kiri oke seperti ini maju oke lihat pelan-pelan aja putar drone ke arah kiri oke maju oke kembali lagi ini kotak ya kembali lagi ke arah kiri nah maju lagi tuas kiri diputar oke maju lagi oke ini dilakukan beberapa kali ya kalau bisa berulang-ulang untuk melatih eh tangan ya oke kiri maju lagi saya naikkan supaya kelihatan deh nah belok kiri lagi nah lihat maju lagi oke agak cepat sedikit maju lagi oke ya sekarang dibalik arahnya dari sini maju dulu oke asik juga nih drone-nya ke F616 ya belok kanan saya naikkan dulu biar kelihatan maju belok kanan maju lagi terus maju lagi ini bentuk kotak ya oke belok kanan maju lagi oke belok kanan maju lagi oke makin cepat ya nah nanti seperti ini saya coba speednya tambah speed 2 nanti seperti ini buat lingkaran lagi bukan kotak lagi ya nah kalau udah maju seperti ini nih oke atau buat angka 8 ya atau buat arah kemana aja kalau udah terbiasa nanti enak ya kita tahu orientasinya oke sangat mudah ya ternyata untuk menerbangkan drone nah oke kita coba langsung landing saya kira untuk tutorial cukup lah ya auto landing oke kita tangkap nah jadi supaya drone gak nyangkut di rumput mendingan kita tangkap ya oke oke baik panas banget ya ini mudah-mudahan sampai maghrib ya oke jadi gini kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan jadi ternyata menerbangkan drone itu suatu hal yang mudah ya yang jelas kita harus tahu caranya bagaimana tahapan untuk menerbangkan drone khususnya bagi pemula tadi saya coba sedikit simpulkan yang pertama pilih jenis drone yang sudah ada pengatur ketinggian dan giroskop yang kedua lokasi ya ini cari lokasi yang paling luas yang aman dan usahakan waktunya pagi nah kemudian proses menerbangkannya naik turun dulu terus geser kiri kanan maju mundur terus baru membuat kotak ya nah itu lakukan terus menerus saya yakin dalam jangka waktu gak lama sebetulnya sampai seminggu dua minggu juga saya pastikan Anda menjadi seorang pilot yang mahir menerbangkan drone oke tapi tentunya drone toys ya oke saya kira itu saja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa berikan komentar like-nya dan kita berbagi sama-sama di channel Harry Lono terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh